Masjidillah Haram sekarang sudah normal kembali Dan Masya Allah Ta'barakallah Banyak anak-anak dan orang-orang Ini adalah momen yang kita tunggu-tunggu Selama 2 tahun Ini juga adalah kabar gembira bagi umat muslim di seluruh dunia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian semua Semoga dalam keadaan baik Dan selalu diridoi juga diberkahi oleh Allah SWT Alhamdulillah Baru selesai azan asar Dan sekarang saya berada di luar Masjidil Haram Tepatnya di bawah tower jam-jam Dan sekarang saya akan menuju Masjidil Haram Untuk melaksanakan ibadah sholat asar Dan Alhamdulillah Kondisi dan suasananya cukup rame Dan ini menandakan Masjidil Haram Sekarang sudah normal kembali Dan Masya Allah SWT Banyak anak-anak dan orang-orang Yang berdatangan ke Masjidil Haram Dan bermain-main juga Masya Allah SWT Banyak merpati juga Sangatlah luar biasa Sangatlah luar biasa Ini adalah momen yang kita tunggu-tunggu Selama 2 tahun Dalam kondisi pandemi Biasanya disini itu sangatlah sepi sekali Dan sekarang cukup rame Alhamdulillah Wasyukurillah Masya Allah SWT Betapa senangnya hati ini Melihat para Jamaah Berbondong-bondong Untuk Memasuki Masjidil Haram Untuk melaksanakan Ibadah sholat asar Masya Allah SWT Ini adalah momen yang sangat Luar biasa bagi saya Biasanya disini Sangatlah sepi Cukup sepi Kalau Jam segini itu Dan sekarang Sangatlah banyak orang-orang Yang berdatangan Baik para mukimin Ataupun para jamaah Umroh Masya Allah SWT Ini adalah Momen yang sangat membahagiakan Dan momen yang ditunggu-tunggu selama Dua tahun Kita Mengalami Kondisi pandemi Masya Allah SWT Betapa Senangnya hati ini Ini juga adalah kabar gembira Bagi umat muslim di seluruh dunia Khususnya umat muslim Di Indonesia Masya Allah SWT Dan mungkin Umat muslim di seluruh dunia Atau di Indonesia Sangat rindu sekali Untuk Datang kemari Untuk melaksanakan Ibadah Umroh Dan Masya Allah Sekarang Sudah normal kembali Dan Indonesia juga Sudah bisa Memasuki Arab Saudi Dan bandara juga Dari Indonesia Ke Saudi Sudah dibuka Dan mungkin Jamaah Indonesia Atau orang Indonesia Masih dalam persiapan Untuk Memasuki Arab Saudi Dan melaksanakan Ibadah umroh Dan sampai disini saja Vlog saya sekarang ini Semoga pandemi Dimusnahkan Semusnah musnahnya Sehingga dunia Normal Dan tak ada Pandemi lagi Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh